Oke teman-teman seperti apa detailnya langsung kita buka saja teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan kami ya di channel ini Apa kabar kalian semuanya Terima kasih sudah mengklik video ini teman-teman Oke teman-teman setelah kemarin saya mengunboxing 2 item dari Majoret Yaitu mobil Corsa ya Opel Corsa E-Rally Nah kali ini teman-teman saya akan lanjut unboxing beberapa item Yang ini juga produk dari Majoret Racing Cars teman-teman Jadi itemnya apa kali ini Itemnya adalah set Oke ini dia Satu, dua, tiga Nah ini adalah VW Golf GTI Racing teman-teman Sebenarnya untuk mobil ini castingannya sudah cukup lama ya Beredar di Alphamart Cuman untuk seri yang racing carsnya Terutama yang tamponnya begini teman-teman Ini baru muncul secara resmi di gantungan tahun ini ya Tahun 2021 teman-teman Jadi untuk castingan mobil ini sebenarnya tidak berbeda jauh ya Dengan versi VW Golf yang zamak gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman seperti apa detailnya langsung kita buka saja Bismillahirrohmanirrohim Untuk seri racing cars ya untuk VW Golf GTI ini hanya ada satu varian yang saya temui sih Satu varian yang berwarna hitam seperti ini teman-teman Saya gak tau kalau di luar sana apakah ada varian lain ya Jika kalian tau bisa komen di bawah ini teman-teman Oke ini saya letakkan disini dulu Seperti ini penampakannya teman-teman Ini adalah VW Golf GTI Racing ya Jadi ini versi balapnya teman-teman Atau racing carsnya ya Oke secara umum penampakannya seperti ini teman-teman Ini adalah tampak depannya Nampak tidak ada yang berbeda dengan castingan VW Golf GTI yang pernah beredar sebelumnya ya Yang versi zamak Ini sama persis Ini tampak depannya Seperti biasa kalau major itu detailnya mantap jiwa Oke detail lampunya kita lihat seperti itu Kemudian untuk nampak sebelah kanan Sebelah kanannya seperti ini teman-teman ya Jadi untuk bodinya dia dibalut dengan warna hitam Full ya Full hitam kemudian ada kombinasi warna merah dan silver Dan disini ada tulisan GTI besar sekali Nomor 15 majoret.com HPR teman-teman Oke untuk Warna dari velgnya sendiri dia berwarna putih dan ini cukup kontras sekali dengan warna bodi yang berwarna hitam Dan tidak lupa disini tentunya dia sudah disematkan dengan mirror atau Spion ya Kemudian di bagian belakang seperti ini teman-teman Untuk tampak belakangnya Simple ya Disini juga tidak ada wingsnya ya Tidak ada di belakang Ada logo Dan ini bisa dibuka teman-teman Untuk bagasi belakang ini ternyata bisa dibuka Cuman biarkan saja gak perlu dibuka Takut copot ya Tapi ya memang ini kuat sih Sepertinya Cuman karena saya gak ada alat Yaudah lah biarkan saja gitu ya Untuk penampakan sebelah kiri seperti ini teman-teman Ini nampak sama dengan Penampakan sebelah kanan Sisi sebelah kanan Dan Ini ternyata pintunya satu ya Di belakang gak ada Jadi ini dua pintu teman-teman Oke Untuk tampak atasnya seperti ini Nampak atasnya dia Ya simple aja sih Warnanya hitam Dominan hitam Dan ada nomor di sebelah sini teman-teman Untuk base-nya dia Base plastik Ini dia Dan sudah Suspensi teman-teman Ini dia kode produksinya BK-0903-20 Metin Thailand 2020 ya Castingannya ini ya Untuk interiornya Jelas sekali terlihat Karena disini untuk kaca Dia berwarna Transparan atau bening ya Clear gitu ya teman-teman Dan kita coba lihat Untuk spesifikasi mesin Dari mobil ini ya teman-teman ya Oke Nah seperti biasa Kalau produk majoret ya Terutama yang long card Seperti ini Itu biasanya disematkan Spesifikasi mobil ya Ini ada posternya disini Ini gambar rendernya VW Golf GTA Racing Dan kita baca spesifikasi Dari mobil ini ya Ini silindernya ada 4 ya 4 silinder untuk mobil ini Kemudian ukuran mesin 1984 cm3 ya Kemudian ada powernya Powernya 220 hp Kemudian untuk kecepatannya 246 km per jam 0 sampai dengan 100 km per jam Itu bisa ditempuh dengan Hanya 6,5 detik Wow Ini ternyata lebih cepat Daripada si Opel Corsa ya Kalau Opel Corsa itu 8,1 detik Padahal Secara ini Sebenarnya Kalau mobil listrik itu Biasanya torsinya yang besar ya Kemudian disini ada Cut weightnya 1351 kg Untuk berat mobilnya sendiri ya teman-teman Kemudian untuk torsi 350 nanometer Ternyata Untuk torsi mobil ini Sangat-sangat besar ya Untuk ukuran mobil sekecil ini Teman-teman 350 nanometer Wow Keren ya Oke teman-teman Itu saja video unboxing kita kali ini Jangan lupa Klik like dan Subscribe Jika kalian masih belum subscribe ya teman-teman ya Jangan lupa juga kunjungi Akun Instagram kami Di Scooter Underscorepedia Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya teman-teman Saya Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tarih Selamat menikmati Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih